Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini aku mau memperlihatkan tanaman labu kabocaku teman-teman labu kabocanya aku tanam di polybag yang ukurannya agak besar nih mungkin 40 40 40 kali 40 kalau enggak 45 ya teman-teman ini tanamannya sudah subur dan bentar lagi juga bunga jantannya ini sudah mekar besok mungkin ya mekarnya ini daunnya dilihat cukup bagus pertumbuhannya juga bagus terus disebelahnya aku kasih kayu-kayu bekas tebangan buat dia merambat dan lihat ternyata dia sudah menghasilkan bunga betina hari ini tanggal 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 11 Agustus teman-teman nanti kita lihat perkembangannya lagi ya 16 Agustus 2023 23 hari ini bunga jantan dan bunga betina mekar bersamaan teman-teman jadi beda bunga jantan sama betina kalau betina dia membawa bakal buah seperti ini kalau jantan tidak ada sekarang mau aku serbuki manual teman-teman sudah aku buka tinggal di tempel tempel dan ini bunga betinanya di keruputin sama semut teman-teman ini aku tinggal di sini nanti kita lihat beberapa hari kemudian ya dan di sini sudah numbuh lagi si bunga betinanya tanggal 19 Agustus 2023 teman-teman tepatnya 3 hari setelah aku menyerbuki manual labu kabocanya ini teman-teman tuh buah labunya sudah mulai membesar sebentar ya aku lihatin yang paling view-nya paling view-nya paling enak nih tuh ini teman-teman buah labu kabocanya sudah mulai membesar tuh berarti penyerbukannya yang 3 hari kemarin berhasil ya dan lihat ada calon buah lagi di sini ini yang kedua dan ini ada yang muncul lagi teman-teman yang ketiga tuh ini labu kabocanya juga tanamannya alhamdulillah subur ya teman-teman daunnya daunnya cakep-cakep semua ini aku tanam di polybag terus ini pakai ranting-ranting yang pohon-pohon yang ditebang jadi aku ambilin terus aku satuin gitu buat dia merambat oke setelah update labu kabocanya sekarang aku mau panen-panen teman-teman aku mau panen ini si kacang kapri kacang kaprinya sampai merunduk 10 10 10 10 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 ada lagi yang disebelah sini karena nanti sore mau makan bakso teman-teman ini mau aku jadikan sayurannya di bakso ini ada selada head ini selada headnya kalau ke kurang kena sinar matahari kayak gini teman-teman kurang bagus dia minta sinar matahari ini aku panen aja yang disebelah situ juga ada aku mau liatin yang kena sinar matahari tuh kayak gini gemoy beda banget kan sama yang tadi tanemannya bisa besar nah ini teman-teman kalau ini full karena sinar matahari dia malah tambah tambah-tambah gemoy banget ini Masya Allah ini daunnya juga mau aku petik beberapa teman-teman cukup teman-teman tapi habis diambilin daunnya jadi nggak cakep ya teman-teman tapi nggak papa ini kan juga sayuran yang dikonsumsi ya jadi kalau habis diambil kayak gini jadinya kayak gini tapi tenang aja nanti dia akan numbuh daun-daun baru Nah teman-teman video kali ini tentang labuka bocah yang aku penyerbukannya secara manual ya dibantu oleh manusia dan lanjut aku panen-panen kacang kapri dan selada yang kurang kena sinar matahari seperti ini seperti ini seperti kutilang dan ini yang full sinar matahari beda sekali temen-temen dan gedeknya ini segede wajah saya tuh wajah saya sampai nggak kelihatan aku mau coba icip rasanya ya temen-temen dan ini renyah sekali Alhamdulillah nggak pahit sama sekali temen-temen terima kasih teman-temen sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir semoga temen-temen suka dan bermanfaat bermanfaat ya temen-temen dan temen-temen jangan lupa untuk berkebun di rumah karena banyak sekali manfaatnya seperti ini jatuh ini ya temen-temen bisa panen tiap hari juga bisa setiap mau masak tinggal petik di rumah juga bisa sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat berkebun selamat menikmati selamat menikmati